Dari antara 75 pendakit Gunung Merapi yang menjadi korban erupsi, sebanyak 2 di antaranya merupakan personal Polda Sumatera Barat. Ke Polda Sumbar Irjenpol Suaryono dalam keterangan pada selasa malam mengatakan 2 anggotanya ikut melakukan pendakian. Suaryono memastikan 2 personel kepolisian tersebut tidak sedang bertugas saat melakukan pendakian. Sebanyak 1 orang di antaranya selamat atas nama Bribda Reksi Wendesta namun mengalami patah tulang. Bribda Reksi sudah menjalani perawatan dan kini sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 1 polisi lainnya atas nama Bribda Muhammad Iqbal termasuk dalam korban tewas. Bribda Muhammad Iqbal merupakan anggota Ditsamarta Polda Sumbar. Iqbal menjadi orang terakhir yang teridentifikasi pada selasa malam. Ada pun total korban yang teridentifikasi pada selasa kemarin mencapai 11 orang. Menetapkan demikian, Allah juga mengganiskan demikian. Tetapi terkait dengan jumlah yang sudah berhasil dievakuasi, yang pertama saya sampaikan, bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya dan juga sudah diketahui keberadaannya. Sudah ditemukan oleh tim dari Pasarnas, TNI Polri, masyarakat relawan dan semuanya yang sudah tadi saya sampaikan. Ada tidak kurang dari 32 tim dari 300-an orang ini, bukti kebersamaan kita, ketepaduan dalam berupaya untuk menyelamatkan para korban. Dan sampai saat ini, baru saja saya menerima informasi, update. Ini tadi kan ada 18 yang sebenarnya sedang berupaya kita turunkan. 10 berada di lokasi dan 8 dalam perjalanan. Tapi tim ini kan bergerak terus, tidak berhenti, tidak tinggal diam. Sehingga informasinya dari yang tadi 8 turun itu tambah 2 lagi. Sehingga ada 10. Satu lagi baru 11. Berarti kalau 11, tinggal 7. 7 ini harapannya juga nanti setelah 5 menit, 10 menit kemudian kan tim kan terus bergerak. Tim gabungan ini nanti bisa mengevakuasi keseluruhan dari korban. Tetapi cerita yang saya sampaikan ini kan masih ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan maksudnya apakah ada pendaki yang tidak terdata. Pendaki liar kan mungkin ada. Karena kalau tempat naik itu kan biasanya misalnya katakanlah membayar sekian gitu. Nah kan bisa saja ikut nebeng naik. Misalnya tidak tertulis, tidak terdata di sini. Harapannya tidak seperti itu. Tapi namanya serba kemungkinan kalau kita mau prediksi siapa tahu ada lebih dari itu. Tapi yang sudah diakinkan yang terdata, kami bicara data dan realita. Itu 75 pendaki yang sudah terdata. Dan kemudian kami juga mungkin perlu menyampaikan mengapa kami dirikan posko di beberapa tempat termasuk dapur umum. Ini awalnya sebenarnya protap ini memang suatu SOP. Selain kebersamaan dari semua komponen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nah support untuk logistik itu juga perlu. Sehingga ada kabur umumnya tujuannya kan pasti ada yang berada di posko ini. Dari tim gabungan ini kan perlu juga dukungan logistiknya. Sehingga kabur umum perlu. Kesehatan juga nanti sebentar lagi akan datang juga keunggaraan apa untuk toilet dan lain sebagainya ya. Ya kita dimudahkanlah untuk semua urusan. Tapi setidak-tidaknya kami juga bersyukur dan terima kasih kepada semua tim yang sudah terlibat. Baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi dibalik itu juga kami selaku aparat kepolisian dan sebagai warga masyarakat juga ikut prihatin. Dan juga ikut berbela sungkawa. Berduka cita. Karena ini bukan hanya masyarakat Sumatera Barat. Tetapi mahasiswa, mahasiswi, pendaki ini juga dari masyarakat Jambi, Rio, dan mungkin dari beberapa yang lain. Karena kami masih tetap juga mengidentifikasi profil-profil dari pendaki ini. Bukan hanya sekedar nama, tapi apakah statusnya mahasiswa, atau barangkali pelajar, atau mungkin diantaranya ada wiraswasta, kita nggak tahu. Sampai saat ini. Karena kami masih mendatai itu. Semoga saja cepat terevakuasi secara keseluruhan. Sebagaimana harapan kami, tim kandungan, dan juga masyarakat termasuk para keluarga dari para korban. Kami juga mendoakan untuk kesabaran dan ketabahan dari keluarga para korban. Bahwa semua sudah menjadi bagian dari takdir Allah SWT. Tapi untuk referensi ke depan, untuk analogi ke depan, untuk lebih hati-hati, dan mematuhi apa yang sedang menjadi bimbauan dari BMKG maupun dari aparat tertentu, termasuk kepolisian. Kalau memang itu adalah larangan karena prediksi akan terjadi sesuatu, itu jangan diterjang aturan itu. Harapannya seperti itu. Baik, kira-kira hati itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.